Kristus engkau yang kumasyurkan, beribatkan dalam setiap nafas hidupku. Kristus engkau yang kumuliakan, menceritakan dalam setiap varia tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa, menyembahmu, rise me from me. Kristus engkau yang kumasyurkan, beribatkan dalam setiap nafas hidupku. Kristus engkau yang kumuliakan, menceritakan dalam setiap nafas hidupku. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Bagaimana kabar kalian? Ibu berharap kita semua dalam keadaan yang sehat. Tetap semangat ya, pada hari ini kita akan cekat bersama-sama. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bagaimana sikap doanya? Lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa. Dan doa akan dimimpin oleh Ibu Evie. Mari anak-anak, kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini Tuhan kami sungguh sangat mengucap syukur. Untuk kasih setia Tuhan. Untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Sehingga pagi hari ini kami boleh cekat kembali. Mari Tuhan memingatai dan memperkati cekat kami dari awal hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, ayo menunjukkan semangatnya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan ujian. Allah ku besar. Kita besar ya. Yuk kita menyanyi bersama-sama. Bangkit berdiri. Ayo, siapa yang belum bangkit berdiri ini? Ayo, tuh. Ayo, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan ujian ini. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar-besar. Alah ku sanggup, sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Alah ku sanggup, sanggup kerjakan segala perkuatan ajaib. Cintakan langit. Cintakan langit berlah lautan serta berjalan di air. Sembuk, sanggup, 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 sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Alah ku sanggup, 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 sanggup kejaran segala perkuatan ajaib. Nah sekarang kalian boleh duduk Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita akan menyadikan pujian firmanmu pelita bagi katiku Dengan sikap doa yang baik Firmanmu pelita bagi katiku Terang bagi jalanku Firmanmu pelita bagi katiku Terang bagi jalanku Waktuku bimbang dan hilang jalanku Tetaplah kau di sisiku Dan takkan ku takut Asal kau di dekatku Besertaku selamanya Oh firmanmu Minta bagi katiku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Oke anak-anak mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan dari Ibu Natali Mari kita berdoa Suku Tuhan kami ucap syukur Kami boleh memuji Tuhan Kami boleh bernyanyi Tuhan Kami ucap syukur untuk setiap hal yang boleh Tuhan izinkan kepada kami Sampai saat hari ini Sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan Tuhan yang boleh berbati Mampukan kami Tuhan Untuk kami boleh belajar dari cerita firman Tuhan hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Ibu dia berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Selamat pagi anak pentera Nah hari ini Anak-anak cepelnya sama Ibu Natali Nah cepel kita diambil dari Yesaya 9 Ayat 5 Nah Kakak-kakaknya kelas besar Sudah bisa ya Membuka sendiri kitabnya Nah coba Anak-anak yang kelas Kecil Lihat ada kitab Yesaya Yang angkanya besar 9 Dan angka kecilnya 5 Ibu bacakan ya Buat anak-anak Sebab Sebab seorang anak Telah lahir untuk kita Seorang putra Telah diberikan untuk kita Lambang pemerintahan Ada di atas bahunya Dan namanya disebut Orang penasihat ajaib Ala yang perkasa Bapak yang kekal Raja damai Nah tadi ada Anak-anak yang Merasa notis Atau merasa kayak Raja Nah mungkin ada yang bertanya-tanya Raja damai Siapa itu Raja damai Nah coba anak-anak ingat Siapa aja Raja yang Di dalam Alkitab Yang anak-anak tahu Coba anak-anak pikirkan Nah kalau Ibu Natali Ibu paling ingat dengan Yesus Raja Yesus Dimana Raja Yesus Menyelamatkan umat manusia Dari dosa Nah coba kita Kita flashback lagi Kita lihat kembali lagi Raja apa aja Yang di dunia ini Yang kita tahu Sebelum Kelahiran Tuhan Yesus Ada siapa Ada Raja Daud Nah Raja Daud ini Sangat terkenal Anak-anak biasanya Ibu guru Sering ya Bercerita tentang Raja Daud Dimana Raja Daud itu merupakan Pilihan Tuhan Nah Raja Daud Memang dipilih Tuhan Dan Tuhan Berkenan atas dia Namun Raja itu Berdosa Tetap melakukan Apa yang Tuhan Tidak suka Nah Semenjak itu Tuhan melihat bahwa Tidak ada manusia yang bisa Menuruti perintah Tuhan Nah coba anak-anak bayangkan Siapa di sini Anak-anak yang Tidak pernah Patuh Pasti ada ya Satu kali dalam hidup anak-anak Tidak pernah Tidak patuh kepada Orang tua Kepada Guru Kepada siapa Apalagi terhadap Tuhan Contohnya Ada anak-anak yang Berbohong Apalagi Ada-ada anak-anak yang Mengejek temannya Itu sikap yang Good atau bad Nah itu sikap yang Bad Boleh ditiru atau tidak Tidak boleh ya Tuhan mengatakan Tidak boleh meniru hal itu Tuhan Bila kasihilah sesamamu Seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri Nah kita mengasihi orang lain Seperti kita mengasihi diri kita Nah Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa Manusia sadar ketika melakukan dosa tersebut Namun manusia Memilih untuk berdosa Dan tidak taat kepada Tuhan Nah ular tersebut Datang untuk merayu manusia Untuk menawarkan manusia Iya hal-hal yang Ditawarkan itu Kamu akan seperti Tuhan Kamu akan tahu tentang yang baik dan yang jahat Manusia tergoda enggak? Manusia itu tergoda Mereka sama dengan Menginginkan Sama seperti Allah Mereka mau seperti Allah Sementara Allah itu Iya Allah itu Tidak sama dengan manusia Allah itu lebih tinggi daripada manusia Manusia itu apa? Manusia itu wakil Allah di dunia Manusia itu jadi rekan Tuhan di dunia Untuk apa? Memelihara bumi Beranak cucu Nah tapi manusia itu Memilih untuk berdosa Mengambil Pohon Iya mengambil buah dari pohon Larangan Nah Manusia itu menyadari bahwa Dia jatuh ke dalam dosa Nah pada saat mereka jatuh ke dalam dosa Mereka sadar bahwa mereka itu telanjang Sementara Sebelum mereka jatuh ke dalam dosa Apakah mereka menyadari Ketika mereka sedang telanjang Tidak ya Mereka itu merasa telanjang Dan tidak memakai baju apapun Dia mau bilang kepada Tuhan Tuhan aku malu Aku telanjang Nah disitu pun Tuhan Sudah tahu anak-anak bahwa manusia itu akan melakukan dosa Tuhan membuatkan manusia itu apa? Manusia itu baju Agar dapat menutupi rasa malunya manusia Rasa malunya itu apa? Rasa malunya itu tidak memakai sehelai baju pun Atau Karena dia sudah melanggar perintah Tuhan Dia merasa malu sekali Karena tidak taat kepada Tuhan Nah anak-anak begitu juga dengan anak-anak di rumah Nah anak-anak di rumah sering tidak taat dan dengar-dengaran kepada orang tua Nah anak-anak sengaja gak ya melakukan hal itu? Ayo coba direfleksikan ya Anak-anak sadar gak ya ketika melakukan dosa tersebut Nah untuk anak-anak kelas kecil Anak TK sampai anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 Kira-kira apa sih bukti atau apa sih contoh sikap kita yang tidak taat kepada orang tua Kepada guru Coba kita refleksikan Coba kita pikir-pikir dulu Apa aja ya sikap kita itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Kita sering tidak taat dan dengar-dengaran kepada guru, kepada orang tua Contohnya Mau makan harus dibikin dulu makanannya Tidak bisa mandiri Nah ketika orang tua bilang Ayo diambil makanan sendiri Tidak mau mah Tapi anak-anak Anak-anak tidak taat dan dengar-dengaran Malah anak-anak membantah perintah orang tua Nah dari situ kita bisa melihat bahwa manusia itu berdosa Manusia itu tidak ada yang menaati kehendak Allah Tidak ada yang satu pun dalam hidupnya Tidak pernah tidak taat ya Nah anak-anak Dalam keberdosaan kita sebagai manusia Dalam kita manusia yang berdosa kita minta ampun sama Tuhan Kita say sorry sama Tuhan Kita berdoa sama Tuhan Kita minta ampun dan Tuhan akan memberikan pengampunannya kepada kita Sebagai manusia berdosa kita sadar Tidak akan diri kita sendiri Nah ibu pun sebagai manusia berdosa Yang tidak luput dari dosa Ibu pun sering minta maaf sama Tuhan Say sorry sama Tuhan Nah tadi rajanya itu yang ibu ceritakan itu siapa sih ya Ada Raja Daud Ada Raja Yesus Nah siapa ya yang paling besar Raja Daud atau Raja Yesus Tentunya Raja Yesus Nah Raja Daud yang dikenal orang besar Sangat taat kepada Tuhan Namun dia pernah sekali tidak Menaati perintah Tuhan Dia sakit di hati Tuhan Tetapi Raja Yesus Tetapi Raja Yesus datang untuk kita Untuk menutupi Malu rasa malunya kita itu Untuk membayar dosa kita Nah Raja Yesus sangat baik kan Buat kita Dia menyelamatkan manusia Bahkan dia mati di kayu salib Untuk kita manusia Coba anak-anak bayangkan Ada gak ya orang yang mau mati buat anak-anak Hanya karena anak-anak tidak patuh kepada orang tua Tidak ada ya Tetapi Yesus mau membayar semua dosa-dosa kita Nah bu Juga berpesan kepada anak-anak Agar anak-anak taat dan dengar-dengaran kepada orang tua Kepada guru dan juga kepada Tuhan Yesus Dimana Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita Membebaskan kita dari dosa Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari Bagaimana ya bu Kita menunjukkan sikap kita Bahwa kita itu sudah diselamatkan Bahwa kita itu sudah diampuni dosanya Sama Raja Yesus Sama Tuhan Yesus Caranya itu taat dan dengar-dengaran Nah buat anak kelas kecil tadi Untuk anak kelas kecil tadi Taat dan dengar-dengaran kepada orang tua Contohnya apa Ambil pensil sendiri Apalagi Mengerjakan tugas sendiri Apalagi bu Nah anak-anak ketika mengerjakan tugas Juga harus mengumpulkan yang kepada guru Itu merupakan ketaatan juga kepada guru Ketaatan kepada Tuhan Yaitu rajin berdoa Terus rajin apa lagi ya bu Membaca Alkitab Buat kakak-kakak yang kelas besar Kakak-kakak juga harus rajin baca Alkitab Terus ikut devosi Jangan ada yang ketiduran ketika kelas Terus mau untuk membantu orang tua di rumah Tetapi tidak melupakan tugas dan tanggung jawabnya di rumah Nah sekian ya Devosi kita hari ini Mari kita satu dalam doa Tipah tangannya tutup matanya Kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Untuk hari ini Kami sudah belajar firmanmu Tuhan Berkati kami Tuhan Agar kami taat dan dengar-dengar kepadamu Dan menunjukkan sikap kami sebagai orang yang sudah diselamatkan Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru Di mana kami Tuhan akan memulai Banyak aktivitas di minggu-minggu ke depan Berkati kami juga Tuhan Berkati guru-guru juga Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama anak-anak Tuhan Yesus kami berdoa Amin Nah tadi kita sudah mendengar ya Tentang firman Tuhan Dan sekarang kita akan menganggiri ibadah kita Mari kita bernyanyi Hormat bagi Allah Bapak Hormat bagi Allah Bapak Hormat bagi Allah Bapak Hormat bagi anaknya Hormat bagi Allah Bapak 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 Selamat menikmati